Subdit 3 Direktorat 4 Mabes Polri grebek sebuah rumah di Komplek Perumahan Taman Surya II Pegadungan Kalideras, Jakarta Barat yang dijadikan pabrik pembuatan salep palsu. Dari dalam rumah, polisi menyita puluhan ribu kemasan salep palsu, ribuan kemasan dan sejumlah bahan baku salep palsu. Polisi juga menangkap tiga orang pelaku, Jai, Alex, dan Atik yang menjadi penanggung jauh produksi. Diduga omset pabrik ini mencapai miliaran rupiah. Satu lusin, satu kardus. Jadi kalau dilihat daripada produk, produk daripada kardus ini mungkin ada puluhan ribu, puluhan ribu set. Yang tentunya nanti akan diedarkan sesuai dengan market yang telah mereka selama ini pasarkan. Pihak produsen salep yang dipalsukan ini mengaku akibat pemalsuan ini membuat tiga tahun omset penjualannya menurun. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku mengaku sudah dua tahun menjalani aktivitasnya. Para pelaku ini akan dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar 500 juta rupiah. Theo Hernarfandi melaporkan untuk NET.